Intro Pindah sedikit ke desa Bulolohe, kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba Aku lagi bersama teman-teman disini mau cari salah satu jenis ikan yang biasa dicari untuk orang yang sedang dalam masa penyembuhan Cukup kita pancing dengan alat sederhana ini, sebuah umpan dari cacing yang terpasang pada kail dan diikat dengan senar pendek Langsung terhubung ke bambu tipis dan panjang ini Belut adalah sekelompok ikan berbentuk mirip ular yang termasuk dalam suku Sinbranchidae Cara paling gampang untuk membedakan antara belut dengan ular adalah Belut tidak memiliki sisik sama sekali, jadi lebih licin ya Waduh, lumayan banyak nih yang lepas, yuk kita cari lagi Untung sudah musim panen, jadi agak gampang kita cari belutnya Nah, sudah lumayan banyak nih, seperti biasa Ayo kita masak Ayo, biasanya kalau ada belut seperti ini, kalian suka masak jadi apa? Kalau aku mau mengolah jadi menu tradisional yang spesial Sudah semua? Sudah? Oke Buat belut lebih manis dan gurih, beda kalau nggak segar, jadi lebih amis nanti belutnya Sambil nunggu dan ini selesai bakar belutnya, kita bikin dulu yuk bahan dan bumbu lainnya Seperti cabai merah, tomat, jeruk limau dan cabai rawit Kali ini semua bumbunya diiris, tidak ada yang dihaluskan Bahan lainnya adalah parutan kelapa, kita pakai kelapa yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda juga Biar sudah ada rasa gurih, tapi masih ada manis-manisnya Ini belutnya, kita masak Bantu aku bersihkan bagian dalamnya ya, karena bagian kotorannya perlu dikeluarkan agar tidak pahit Kalau semua bahan sudah siap, sekarang saatnya kita campurkan semua jadi satu Mulai dari belut dan parutan kelapanya, bumbu iris seperti cabai dan tomat, dan perasan jeruk limau Jangan lupa, tambahkan juga campuran daun jeruk dan daun kemangi Hmm, ini yang bikin masakan tidak amis dan lebih wangi Terakhir, bungkus dengan daun pisang memanjang seperti ini Dan masukkan dalam sebilah bambu Udah tau kan mau dimasak jadi apa? Nah, ini dia belutnya, kita mau masak belut lemang Nah, setelah dicampur bumbu-bumbu yang tadi, kita masukkan ke dalam bambu ini Selanjutnya kita bakar lagi, ya? Ya Bu, ya? Iya Ini saja, belum masuk, belum dimasak, sudah enak Apalagi kalau sudah dibakar sedentar, lagi Sip, kalau semua sudah terbungkus rapi dalam bumbu, saatnya kita bakar sampai semua bahan matang Lemang sebenarnya adalah makanan dari Kalimantan yang menggunakan isian dari nasi ketan lengkap dengan lauknya Tapi sekarang banyak berkembang menjadi olahan apa saja yang dimasak dengan cara dibakar dalam batang bambu seperti ini Bambu yang digunakan biasanya bambu hijau yang masih agak muda dan masih mengandung banyak air Jadi tidak mudah ikut terbakar bambunya Nah, ini dia belut lemang, siap dihidangkan Ayo sekarang kita makan Ayo, ambil, 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 ambil Tuh benar kan, kalau bahannya masih fresh, gak ada amisnya sama sekali Hmm, padahal ikan air tawar kan cenderung lebih amis daripada ikan laut Apalagi ditambah dengan daun jeruk dan daun kemangi Hmm, bikin aroma lemang belutnya tambah wangi lagi Lemang belut ini rasanya gurih sekali Ditambah bumbu-bumbu yang tadi itu bikin tambah seger Dan untuk lebih spesialnya lagi, karena masih ada aroma pembakarannya tadi, ya kan ya? Hmm, betul apalagi Belut ini memiliki zat besi yang cukup tinggi dan bagus untuk stamina kita Biar tidak gampang sakit Memang ya, alam Indonesia itu selalu unik-unik Karena alam memberikan banyak manfaat Makan lagi Makan lagi Karena alam memberikan banyak manfaat Halo anak negeri, sudah punya aplikasi Alobank belum? Jangan lupa ya untuk download aplikasi Alobank dengan cara skincare di sini Jangan sampai ketinggalan!